sebab hidayah, saya kata lagi, mahal hidayah itu lebih mahal dari dunia dan seisinya ketika orang sesat, dia rugi rugi dunia, rugi akhirat dan tidak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya kemudian, diantaranya untuk tetap dalam hidayah dan juga dalam cahaya yaitu Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bisa tetap di atas hidayah ketika kita sudah tahu dalil dari Al-Quran dan Sunnah kewajiban kita untuk mendengar dan taat, dan itu orang yang menang orang yang sukses, dan itu Allah sebutkan di dalam surah An-Nur di ayat 51 sesungguhnya perkataan orang-orang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya diajak kepada Quran diajak kepada Sunnah diajak untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah mereka berkata kami dengar dan kami taat dan mereka adalah orang-orang yang beruntung kemudian di ayat 52 dalam surah An-Nur dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dia takut kepada Allah dan dia bertakwa kepada Allah maka mereka adalah orang-orang yang sukses orang-orang yang menang jadi ini penting untuk diperhatikan kalau sudah ada dalil dari Quran dan Sunnah kita dan amalkan bukan sekedar mengucapkan tapi mengamalkannya sebab orang yang sudah dapat petunjuk sudah dikasih hidayah oleh Allah dan dia tahu keterangan atau dalil kemudian dia tidak mengikuti dalil itu maka Allah akan sesatkan dia seperti yang Allah sebutkan dalam surah As-Saf dalam surah As-Saf ayat 5 tatkala mereka berpaling berpaling dari hidayah dari dalil yang sudah dijelaskan dia sudah tahu keterangannya sudah tahu ilmunya tapi dia berpaling Allah biarkan dia sesat artinya Allah sesatkan hatinya Allah tidak akan menunjukkan orang-orang yang fasih jadi hidayah ini mahal yang kita harus perhatikan kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah hidayah ini mahal kalau kita sudah tahu kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah sudah tahu dalil maka kita berusaha untuk mengamalkannya jangan kita tolak dengan hawa nafsu kita dengan tokoh-tokoh masyarakat atau dengan cari dalil yang lain untuk kita menyimpang dari kebenaran itu itu hati-hati sebab hidayah saya kata langgi mahal hidayah itu lebih mahal dari dunia dan seisinya ketika orang sesat dia rugi rugi dunia rugi akhirat dan tidak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya kemudian diantaranya untuk tetap dalam hidayah dan juga dalam cahaya yaitu kita melaksanakan salat yang lima waktu di masjid sebab bagi laki-laki salat berjamaah yang lima waktu di masjid itu hukumnya wajib fardu'ain bagi laki-laki dalilnya banyak di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 43 wa'aqimus salata wa'atuz zakata warka'u ma'arraki'in jadikanlah salat keluarkanlah zakat dan ruku'lah bersama orang yang ruku' maksudnya adalah kalian salat dengan berjamaah makanya Al-Hafidh Ibn Kathir mengambil dalil dari ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah kemudian juga Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa di ayat 102 ketika terjadi perang ini perang ini perang ini ada dua kemungkinan orang dalam perang ima dia mati syahid atau dia menang berarti yang dihadapi ketika perang itu udah nyata jelas yang ada apa kematian para sahabat gak takut mati gak takut rasulullah tetap melaksanakan salat apa berjamaah untuk melihat ayatnya di dalam surah An-Nisa ayat 102 dalam kondisi perang saja Nabi disuruh oleh Allah untuk salat berjamaah kondisi perang musuh berada di hadapan kita sampai akhir ayat apabila engkau berada di tengah-tengah mereka dengan para sahabat maka dirikanlah salat artinya dirikan salat bersama mereka bersama para sahabat endahnya sekelompok dari mereka berdiri bersama kamu jadi beda ini salat ketika perang ini beda arti kalau salat arti kalau dalam perang aja disuruh salat berjamaah apa dalam kondisi apa aman tidak pernah ini nas al-quran dan ini sudah dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya maka kita harus perhatikan justru kita harus berusaha bagaimana kita sahabat berjamaah sebab ini termasuk petunjuk anda melihat ayatnya surah Tauba di ayat 18 Allah berfirman sesungguhnya yang meramaikan yang meramaikan masjid-masjid Allah sesungguhnya ada juga yang mengartikan hanyalah orang-orang yang meramaikan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada akhir mendirikan salat mengeluarkan zakat dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah dan mereka pasti mendapatkan petunjuk jadi asa bagi Allah itu merupakan satu kepastian jadi dengan dia salat berjamaah akan diberikan petunjuk oleh Allah ini perhatikan hidayah ini mahal salat berjamaah itu akan membawa manusia kepada hidayah ketika dia tidak melaksanakan salat berjamaah maka dia akan sesat di dalam atar dari sahabat Ibn Mas'ud yang direwetkan oleh imam muslim di dalam sahihnya disuruhi muslim babnya diberikan judul oleh imam an-nawawi bab salat jamaah min sunan il huda salat jamaah itu termasuk sunah petunjuk kata Ibn Mas'ud radiyallahu'an man sarahu ayyalkallaha ghadan musliman fal yuhafid ala ha'ulai salawati haythu yunada bihin fa in Allah syara ala dinabiyyikum sallallahu'ala salam sunan al-huda wa innahun min sunan al-huda walau annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadal mutakallif fi baytihi la taraktum sunnat nabiyyikum wala taraktum sunnat nabiyyikum la dalaltum wala katra ayituna wama yatakhallafu anha illa munafiq ma'lum nifak kata nabi sallallahu'ala sallallam sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada nabi kalian sunnah-sunnah yang merupakan sunnah petunjuk solat lima waktu termasuk sunnah-sunnah yang merupakan sunnah petunjuk seandainya kalian solat di rumah kalian sebagaimana orang yang tertinggal ini solat di rumah nya artinya dia tidak solat berjama di masjid nisaya kalian akan meninggalkan sunnah nabi kalian seandainya kalian meninggalkan sunnah-sunnah nabi kalian nisaya kalian akan sesat dan saya melihat pada zaman kami itu zaman para sahabat tidak ada yang meninggalkan solat berjamaah kecuali seorang munafik yang telah diketahui munafiknya ini sahih direwetkan oleh imam muslim dalam kitab dalam kitab masjid wa mawadih salah bab solatul jamaah min sunnah huda dan untuk perhatikan disini bahwa ibnu mas'ud dengan terang-terangan mengatakan bahwa kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian kalian akan sesat artinya solat di masjid termasuk sunnah sunnah petunjuk kalau kalian solat di rumah kalian sebagaimana orang ini meninggalkan solat maka kalian meninggal ke sunnah nabi kalian kalau seandainya kalian meninggal ke sunnah nabi kalian akan sesat dan ibn mas'ud bersaksi disini bahwa tidak ada yang meninggalkan solat berjamaah kecuali orang munafik ibn ibn mas'ud mengatakan depan para sahabat yang lain tidak ada yang meninggalkan solat berjamaah kecuali orang munafik bahkan ibn mas'ud juga mengatakan dan sungguh artinya di zaman nabi s.a.w. ada orang yang dia dibopong artinya dibawa dengan dua orang itu karena sakit tetap dia mau berjamaah dibawa ke masjid sampai seperti itu dan nabi juga seperti itu waktu sakit nabi memang tidak solat berjamaah digantikan abu bakar sedik radiyallohan tapi kemudian ketika nabi agak mendingan dari sakitnya nabi dibawa oleh sahabat dibawa untuk solat berjamaah artinya dibopong dibawa oleh dua orang sampai seperti itu nabi solat dengan duduk jadi ini solat berjamaah di masjid termasuk sunnah petunjuk yang kita berusaha untuk melakukannya ini sunnah petunjuk kalau ditinggalkan ia sesat Ibn Masudu mengatakan kalau kalian tinggalkan solat berjamaah kalian akan sesat dan yang tidak solat berjamaah di masjid kata beliau ini munafik yang sudah ketahui kemunafikannya karena memang solat berjamaah berat berat kata nabi atas siapa atas munafik terutama solat subuh dan solat isya dalam hadith yang sahih nabi bersabda inna athqalas solat al-munafik in solat al-fajri wa solat al-isha sesungguhnya solat yang paling berat orang munafik solat subuh dan solat isya kalau mereka tahu tentang keduanya mereka akan datang meskipun dengan merangkak kemudian juga yang perhatikan yang terakhir bahwa solat di masjid itu subnya harus rapat karena yang perintahkan merapatkan sub siapa rasulullah sallallahu sallam perintah rasulullah melebihi semua perintah yang ada dari manusia di muka bumi ini kalau rasulullah rapat rapatkan sub wajib kita rapatkan dan nabi yang suruh nabi yang memerindahkan saw subakum tarasu nabi yang suruh rapatkan sah sampai nabi selalu mengatakan walinu bi'idi ikhwanikum wala tadaru furujatin di syaitan dalam kalian berlaku lemah lembut kepada tangan-tangan surah kalian dan jangan biarkan celah untuk setan sedikit aja celah itu setan masuk apalagi sampai setengah meter sampai satu meter itu berapa setan yang masuk disitu setan yang masuk yang mengatakan demikian siapa rasulullah bahkan rasulullah ketika sholat dan di antara mu'jizat nabi mu'hammad beliau beliau sholat menghadap kiblat itu beliau tahu tentang apa yang ada di belakangnya ini mu'jizat nabi kata beliau ada sab yang renggang sedikit sesungguhnya aku melihat itu setan masuk seperti anak kambing yang hitam masuk kata nabi ini nabi menghadap kesana nabi mengatakan tadi aku lihat ada setan masuk ini nabi diberikan meskipun dia menghadap kiblat tapi bisa melihat kondisi sab para jamaah jadi renggang sedikit tidak boleh apalagi satu meter tidak boleh ini perhatikan yang kita laksanakan perintah Allah dan rasulnya kalau kita dapat hidayah ini wajib hukumnya jangan ditinggalkan ini sab wajib rapat tidak boleh renggang kalau renggang setan dan kalau dia renggang juga maka dia termasuk yang tidak sholat berjamaah masing-masing sebab dalam hadith yang sahih nabi bersabda la sholata limun faridin khalfas shaf tidak sah sholat seorang yang sendirian sholat di belakang sah di zaman nabi sholatnya rapat dia sholat disuruh ulangnya lagi sekarang masing-masing sholat di belakang imam masing-masing satu meter satu meter sholat berjamaah tidak sah sholat perjamahnya jadi masing-masing sholat jadi atur perhatikan itu bahwa nabi mengatakan demikian la sholata limun faridin khalfas shaf jadi staf jadi staf ini harus rapat dan kita kenapa harus takut kalau di luar sebelum masuk ke masjid itu ngobrol di luar rapat ngobrolnya ya lagi rapat rapat bahkan yang aneh lagi sampai ada yang selfie foto sama-sama rapat ketika sholat terenggang siapa yang mengajarkan begitu dan ini terjadi dimana-mana jadi kalau untuk tempat yang lain itu dia bisa untuk rapat tapi kenapa di masjid yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk merapatkan sahab itu dia tinggalkan ini kan sudah menentang Allah dan Rasulnya untuk perhatikan perintah ini perintah wajib merapatkan sahab perintah wajib ketika orang tidak mentaati perintah Rasul itu berbahaya buat dia dalam semua hal bukan hanya masalah sesapa masalah yang lain juga Allah sebutkan ini ayatnya umum dalam surah an-nur di ayat 63 Allah perfirman indahnya berhati-hati orang-orang yang menyalai perintahnya perintah siapa? perintah Rasulnya akan terkena fitnah atau azab yang pedih dalam semua hal hati-hati itu yang perlu saya sampaikan sebagai mukodima dari kajian ini karena ini banyak sekali masih ada yang tidak berjamaah ke masjid takut dia kepada corona tapi ke pasar tidak takut dia ke kantor tidak takut ke tempat yang lain tapi ke masjid takut ketika sampai di masjid renggang takut hal ini wajib insyaallah sehat untuk perhatikan di masjid tempat yang bersih bersih tempat yang bersih dan dijaga oleh Allah insyaallah akan diangkat wabah ini jadi untuk perhatikan bahwa dengan kita ke masjid manfaatnya besar besar sekali dan insyaallah di masjid itu Allah akan jaga akan lindungi dari berbagai macam penyakit dan yang lainnya jadi jangan khawatir jangan takut justru kita orang beriman harus berani dan di ayat yang tadi disuruh atau ayat 18 walam yakshah ilallah dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah ini kaitannya dengan masalah iman dan juga masalah hidayah masalah cahaya yang harus kita berjalan di atasnya mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran dari apa yang disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh